Komisi 8 DPR RI mengimau jamaah haji agar mematuhi aturan protokol kesehatan yang diterbitkan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Tepat pada tanggal 4 Juni 2022, pukul 2 dini hari, sebanyak 389 calon jamaah haji dari Embarkasi Pondok di Jakarta, yang merupakan jamaah haji Indonesia Klot terpertama, resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Senada dengan itu, pemerintah kerajaan Arab Saudi mencabut aturan memakai masker di ruangan tertutup. Bagi masyarakat Arab Saudi sendiri, maupun jamaah haji atau umroh, tidak lagi diharuskan memakai masker di dalam ruangan. Namun aturan memakai masker tetap diwajibkan apabila berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Iko Mangkoheri mengimbau agar jamaah haji dari Indonesia tetap mematuhi aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, terutama terkait protokol kesehatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iko Mangkoheri pun menegaskan apabila jamaah haji Indonesia tidak mau mematuhi aturan pemerintah Arab Saudi selama melaksanakan ibadah haji, maka Komisi 8 DPR RI merekomendasikan untuk membatalkan keberangkatan calon jamaah haji tersebut. Ken dan Temi. TVR Parlemen melaporkan.